Saya dari hati yang terdalam, gak ada pernah berniat sedikit pun menyindir sama sekali Sampai tim yang membuat skrip kontennya pun tidak pernah bermaksud sama sekali menyindir Dan ini jadi bergulir kemana-mana sampai ada yang membawa-bawa yang lain Dan untuk story, awalnya saya hanya ingin mengingatkan netizen yang mengaku fans saya menggoreng tidak baik kemana-mana Saya pribadi minta maaf kalau cara saya dan tim salah Kami hanya manusia biasa Gak jauh dari salah dan silap Sekali lagi, dari hati yang terdalam, mohon maaf lahir batinnya pak Salam sayang untuk Gala, Oma, dan seluruh keluarga Akta Halilintar akhirnya melayangkan permintaan maafnya kepada Haji Faisal dan keluarga Pasca dua buah konten miliknya di media sosial memicu kegaduhan Konten pertama adalah Akta dan tim membuat sebuah video untuk mengikuti tren jangan dek ya yang sedang tenar di media sosial Namun karena konten tersebut mirip kisah yang dialami Tonic Adikata dengan Fuji, anak dari Pak Haji Faisal Akhirnya banyak orang pun menduga bahwa Atta mengeluarkan video tersebut khusus untuk menyendir Fuji Konten kedua, Atta meripos buonggan komentar di Instastory Namun seketika itu juga langsung memicu kehebohan Karena komentar tersebut seakan mengukit kembali masa lalu dari mendiang Vanessa Angel Menatu dari Haji Faisal, serta kakak ipar dari Fuji dan Fadli Faisal Atas kedua konten tersebut, Akta Halilintar akhirnya mengirim pesan permintaan maaf kepada Haji Faisal dan keluarga Bahkan tak hanya pesan, kakak sulung dari Torik Halilintar ini pun melakukan video call Untuk menyampaikan permintaan maafnya secara langsung kepada Haji Faisal Kemarin memang ada dia video call Untuk berlarifikasi lah ya Saya di WA udah dia Beberapa kemudian Terjadi video call Di situ Dia menyampaikan permohonan maafnya Atas konten Sebenarnya gak ada niat bagi dia Menurut dia untuk Menyindir atau apa terhadap Anak saya Ataupun terhadap Keluarga saya lah gak ada Ya Cuman mungkin Ya kadang-kadang Kita saya sendiri pun juga yang ikut melihat Yang ikut melihat Kadang kalau dihubung-hubungkan kan bisa terhubung kan Sebagai orang tua Haji Faisal pada akhirnya berusaha untuk menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin Meski pada awalnya ayah dan Fuji ini mengaku sempat ikut terpancing Pasalnya Dari konten akal Memang sama sekali tak ada penyebutan nama Fuji Namun juga dihubung-hubungkan Ternyata sama seperti kisah yang dialami Fuji dan Torik Yang lama berpacanan Tapi akhirnya gagal sampai ke pelaminan Konten itu kurang pas Kurang pas Dan momennya juga kurang cepat Jadi sehingga bisa dihubung-hubungkan dengan apa yang sedang dialami Artinya apa yang dialami oleh anak saya Oleh dialami oleh dia Keluarganya Sehingga momennya itu untuk diistingkan Pas Dengan tentu kita Saya selagi orang tua tentu akan Kemana-mana penilaian saya Walaupun saya tidak berbicara Walaupun saya hanya sekedar saya simpan dalam hati saya Agar jangan Berapa Berseliberan Pelamin itu Macam-macam Saya mengusaha meredam Suasana Kan Kadang-kadang hal yang Tidak perlu Dungkit-ungkit Dungkit-ungkit jadinya kan oleh masyarakat Sebenarnya Begitu Mempermasalahkan banget dari awal Karena disitu Bukan dia tidak menyebut nama Cuman kalau dihubung-hubungkan Bisa terhubung Jadi menurut saya Kenapa sudah kemana-mana berikan ini Ya karena Ada kebelambatan untuk klarifikasi Itu saya tidak bisa mengklarifikasi dari awal dong Kalau tidak ada Klarifikasi terdia terhadap saya Jika dirunut Permintaan maaf dari Atta Kepada Haji Faisal dan keluarga Memang baru terjadi ketika Haji Faisal dan istri pun Memutuskan untuk tampil berbicara Di acara televisi Kali itu Haji Faisal mengaku beberapa kali Menghubungi Atta Untuk membicarakan Prial konten tersebut Namun sama sekali Tanya respon Ataupun jawaban dari Atta Maupun tim media sosial Atta Malamnya Saya langsung Saya kirim itu Saya kirim ke tim nyata Terus Begitu saya lihat Saya kirim Dengan pertanyaan apa? Tidak ada pertanyaan Saya kirim aja Saya kirim aja videonya Karena jam 10 lewat Lebih lewat dari jam 10 malam Itu Karena saya ulang-ulang Ini kalau disambung-sambungkan Bisa nyambung Tapi saya tidak Berseuzon Nah ya okey lah Saya kirim aja Apakah jawabannya Jawaban timnya Ternyata tidak ada jawaban timnya Sudah Tapi besoknya sudah dihapus katanya Nah besoknya sudah dihapus katanya Saya tidak Tidak begitu Tidak begitu pasti juga sih Ya Apa Penyebabnya kenapa Ya penyebabnya Dihapus Tapi orang sudah Keburung kopi Kontennya itu Itu tetap ame Tapi kini Haji Faisal pun menganggap Polemik yang terjadi Seputar konten Atta Akhirnya sudah clear Dan tak perlu dibesar-besarkan lagi Ia tetap menganggap Atta Sebagai sahabat Dan apa yang sudah terjadi Biarlah menjadi hal yang sudah berlalu Sementara itu Anak-anak Haji Faisal Mulai dari France Fadli hingga Fuji Pun sepertinya tak ingin Memperpanjang urusan dengan Atta Kemarin Di tengah hebat pemberitaan Tentang polemik Atta Dengan keluarganya Fuji lebih memilih Mendatangi sebuah Pantai Suhan Untuk menebar kasih sayang Saya juga paham Saya sudah berhubungan dengan dia Bagi saya Semuanya itu Sudah Sudah ada lagi yang Lebih Polemik Dan tidak perlulah Itu sebesar Tidak ada Teman-teman yang tahu Bahwa sudah terjadi komunikasi Ya sudah Jangan dibanggar lagi Jangan dibanggar lagi Jangan dibanggar lagi Jangan dibanggar lagi selamat menikmati selamat menikmati